Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel rumah abi Eh ada rumah bagus nih Yuk sama-sama kita lihat Simak terus video ini sampai akhir ya Agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini Oke Intro Rumah ini adalah salah satu show unit Dari berumahan Citaville Parung Panjang Dengan ukuran rumah 48 meter persegi Bangunannya untuk luas tanahnya 60 meter persegi 5 x 12 meter teman-teman Rumah ini dua lantai Memiliki fasad yang cukup bagus Dari tampak bagian depan Dan untuk rumah ini Rumah ini Lokasinya dekat sekali dengan serpong teman-teman Jadi buat teman-teman yang berminat dengan rumah ini Silahkan langsung menghubungi Marketing yang ada di kolom deskripsi Oke masuk aja langsung ke bagian interior rumahnya Di bagian interior rumah ini Rumah untuk Lantai satu ini Lantai satu ada tangga Dan juga ruang untuk bersantai teman-teman Di lantai satu ini Ruang untuk bersantainya atau ruang keluarganya cukup luas dan cukup lega ya Karena rumah ini memiliki dua kamar tidur Namun kamar tidurnya ada di bagian atas teman-teman Dan ciri khas rumah minimalis adalah Dimana Walaupun lahannya terbatas Tapi sedemikian rupa kita harus mendesain Penataan-penataan barang atau pendekorasi rumah Yang cukup fungsional agar terlihat Ruangan kita itu lebih luas dan lega teman-teman Di sini kita lihat ada sebuah meja makan Yang menyatu di area Tempat untuk bersantai ya Atau ruang keluarga Di ruangan ini Kira-kira Desain seperti ini Bisa jadi salah satu contoh Mendesain rumah teman-teman Dengan ukuran Yang cukup minimalis teman-teman Dipadukan dengan warna abu-abu Agak gelap Dan serta warna putih Rumah ini memiliki kesan Rumah layaknya Rumah desain-desain tropical modern Yang memiliki kesan efek lebih dinamis dan elegan teman-teman Ya sampai di menit ini Buat teman-teman yang ada pertanyaan Seputar rumah ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila saya tahu Saya akan jawab Apabila saya tidak tahu Saya coba akan cari tahu Untuk bantu menjawab pertanyaan teman-teman Untuk tips-tips Mendesain rumah Di bagian ruang tamu ini Pilihlah furniture-furniture yang Simple ya teman-teman Misalkan kayak sofa Sofa itu pilih yang Kursinya kecil-kecil Terus ada Warna-warna Semacam Senada dengan penataan rumah Dan juga tempatkan cermin Di sisi sebelah Kiri atau kanan rumah Cermin itu membuat kesan lebih Lebar dan lebih Bagus untuk rumah teman-teman Dan di bagian lantai satu ini Ada kamar mandi Di mana kamar mandinya Ini cukup minimalis teman-teman Ini sekitar Satu meter Kali Satu setengah meter ya Kamar mandi ini Posisinya Di sebelah kiri Dari Ruang keluarga tadi Dan di area belakang Di area belakang ini Nampaknya Sisa tanah Masih cukup lebar Dan masih cukup Legah dan luas teman-teman Disini ada Dapur Dan juga sisa tanahnya Cukup gede yaitu 5 meter Kali 2 setengah meter Dan area ini Bisa Teman-teman pakai Untuk Dibuat Macem Ruangan yang Berlebih Atau tambahan Atau bisa juga Dibuat macam Tanaman Teman-teman Tanaman Taman-taman Di area Belakang rumah ya Bisa buat Malam mingguan Berbegian Dan lain sebagainya Dan untuk Desain dari Rumah ini Memiliki Pintu kaca Yang dimana Fungsinya itu Memang Agar Terlihat Lebih Cerah Dan lebih Lega Untuk pencahayaan Yang masuk ke rumah ini Teman-teman ya Disini ada Sebuah cermin Cerminnya itu Yaitu yang saya Sebutkan tadi Teman-teman Cermin itu Berfungsi untuk Memilikan kesan Lebih lebar Dan lebih Bagus Untuk rumah Teman-teman semua Namun Buat teman-teman Yang memiliki Anak kecil Ya perlu Dipertimbangkan lagi Jika pengen Pasang cermin Kita masuk Ke bagian Lantai kedua Di lantai kedua ini Sebelum Masuk ke lantai kedua Kita akan Menaikin Sebuah tangga Yang dimana Sebelah kanannya itu Ada Tralis pegangan Yang cukup aman Teman-teman ya Tidak terlalu Landai Tangganya Hanya satu Arah aja Kayak gini teman-teman Dan cukup bagus Dan apabila Teman-teman punya Anak kecil Yang umur Di bawah 5 tahun Tangga Kalau bisa dikasih Pengaman juga ya Dan disini Ada banyak sekali Jendela-jendela Namun Ini sih rumah contoh Jadi untuk jendela Yang sebelah kanan ini Sepertinya Ini adalah jendela mati Teman-teman Jadi tidak bisa dibuka Itu bisa Teman-teman contoh Agar Pencahayaan masuk Lebih gede Teman-teman Di kamar nomor 2 ini Kamar nomor 2 ini Adalah kamar anak Teman-teman Dimana Kita lihat Bisa dilihat-lihat Dari desainnya Desainnya seperti ini Kamar ini bisa Teman-teman Pasang sebuah Tempat tidur Dengan ukuran nomor 3 Yang cukup Untuk 1 anak Apabila Pengen 2 anak Ya bisa Teman-teman Pakai Kasur yang Bisa Yang bawahnya Tingkat Jadi bisa Didesain seperti itu Dan masih Pemainkan Permainan cermin Karena Untuk ruangan Anak ini Cukup Bisa dibilang Tidak terlalu lebar Teman-teman Ini sih Sekitar 3 meter 2,75 meter Cukup Untuk Pemilihan Furniturnya Dan untuk Desain dari kamar ini Di bawahnya itu Ada macam kayu Yaitu Kayu namanya Parket Di lantai parket Lantai parket Bisa Teman-teman Jadikan Salah satu Alternatif Jika Teman-teman Pengen Mendesain rumah Di bagian Kamar Kita lihat Ke Kamar mandi utama Kamar mandi utama Ini posisinya Ada di Di tengah Antara Kamar Anak Dan juga Kamar utama Dimana ini Kamar mandi utama Sangat lega Dan lebar Panjangnya Setara dengan Panjang Sebuah kamar Tadi Namun Untuk lebarnya Satu setengah meter Kali Lebih kurang Itu Sekitar Tiga meter Dan kita Coba lihat Ke bagian Kamar utama Kamar utama Ini dekorasinya Bagus Banget Teman-teman Dimana Untuk Dindingnya Udah full Wallpaper Dan juga Untuk Lantainya Juga Parket Serta Ada pencahayaan Jendelanya Jendela Satu arah Dan juga Masih Memainkan Permainan Cermin Yang ada Garis-garis Kayak gitu Teman-teman Yang Saya lihat Untuk Dekorasi Kamar Itu Selalu Di bagian bawahnya Selalu pakai Parket Lemarinya Menjulang tinggi Sampai nempel Ke plafon Dan untuk Dindingnya Dihasin Macem Seperti itu Teman-teman Oke Cukup sekian Video kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa